Halo para investor semuanya, di video kali ini saya ingin membahas sedikit tentang PT Adi Sarana Armada TBK. Sebelumnya, teman-teman yang belum subscribe, boleh tolong di-subscribe dulu YouTube channel saya. Kalau misalnya memang bermanfaat, videonya boleh di-like dan juga di-comment ya, di kolom komentar. Bisa juga follow Instagram saya di Pesan Sahab. Jadi, sebelumnya, terima kasih sudah mampir ke sini untuk mendengarkan video saya kali ini. PT Adi Sarana Armada, atau sering disebut ASSA, ASSA ya, kode sahamnya, itu berbisnis tewa mobil. Ya, rental mobil baik itu corporate maupun itu pribadi. Kita bisa lihat sendiri, ini website-nya si ASSA. Dia ada ASSA REN, menyediakan kebutuhan sewa kendaraan operasional, baik itu bulanan, tahunan, ya kalau mungkin juga bisa harian. Kalau misalnya ada perusahaan atau orang yang nyewa secara tahunan, itu enak banget. Jadi perusahaan bisa dapat duit, habis itu si ASSA ini bisa beli mobil lagi, habis itu disewain lagi. Nah, begitu terus, muter terus. Jadi memang bisnisnya cukup menarik. Habis itu ada jasa ASSA Logistik. ASSA Logistik ini menyediakan layanan transportasi logistik ya, untuk manajemen distribusi barang, supaya terkelola dengan baik. Habis itu ada juga ASSA Driver Services. Jadi pengemudi profesional, andal, terlatih, nah itu juga ASSA PUNI. Ada sekitar lebih dari 4.000 pengemudi profesional yang dimiliki sama si ASSA ini. Nah, perusahaan ini juga punya apps ya, share car, aplikasi sewa mobil online, lepas kunci. Jadi ini udah siap banget ya, secara IT, secara teknologi, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita lihat keterangan umum tentang perseroan, ya perseroan ini punya lebih dari 25.000 mobil ya, 25.000 kendaraan. Dan juga 4.000 lebih pengemudi, melayani lebih dari 1.428 perusahaan di Indonesia. Jadi udah ada sekitar 42 jaringan di seluruh Indonesia ya, per 30 Juni 2020. Lebih dari 800 bengkel perbaikan resmi, dan didukung 24 jam layanan online, ya, solution center. Ini juga salah satu perusahaannya ASSA, yang antaraja. Ini di bawahnya si PT. Triadi Bersama ya, ini kalau misalnya kita lihat di laporan keuangan 2019, PT. Triadi Bersama ini, total asetnya meningkat. Total asetnya meningkat dari 100 miliaran, jadi 200 miliar, naik 2 kali lipat. Nah, ini si antaraja, jasa pengiriman barang. Jasa pengiriman barang ini cukup booming di tengah pandemi COVID-19, karena mengantarkan barang-barang yang dipesan secara online. Layanannya yang ditawarkan ada next day dan juga reguler. Kurun-kurun waktu 1 hari, ini kurun waktu 1-2 hari, khusus Jawa Ritabat. Oke ya, dan di tahun 2020, kuartal pertama, kita lihat di laporan keuangannya, 31 Maret 2020, itu omsetnya itu naik dari 500 miliar menjadi 700 miliar, naik sekitar 40%, which is very good. Labah brutonya juga naik ya, 159 menjadi 202 miliar, naik 30%, tapi sayangnya bumban umum dan administrasi naik ya, hampir 40 miliar, sehingga labah perusahaan itu malah turun, 26,5 jadi 26. Nah ini sebenarnya sayang banget, kita pengen lihat dari sisi pendapatan. Nah kalau dari sisi pendapatan, memang pendapatan paling besar tetap dari sewa kendaraan, mobil penumpang, dan auto pool, sekitar 327 miliar. Nah cuma ada yang namanya jasa pengiriman ini mengalami kenaikan yang luar biasa banget, per 31 Maret 2020 ya, dari yang 295 juta jadi 100 miliar. Nah ini kenaikannya luar biasa, tapi apakah bisnis jasa pengiriman ini profitable buat perusahaan, kita bisa lihat di segmen informal. Kita lihat dulu ya segmen. Nah informasi segmen, di sini kita bisa lihat jasa pengangkutan. Atau ekspres, ini memang menyumbang pendapatan 100 miliar. Tapi kalau misalnya kita lihat di labah brutonya, ini malah rugi 12,7 miliar ya. Bahkan labah operasionalnya, dia rugi 32,6 miliar. Jadi buat operasional sama buat beban pokoknya aja dia belum nutup. Ini artinya apa? Artinya perusahaan kemungkinan besar banting harga ya. Banting harga biaya, harganya harga promosi, sampai dia nggak nutup beban pokok penjualannya, beban pokok pendapatannya. Sehingga mengalami kerugian 32 miliar. Ya anggap lah nanti kedepannya si ASA ini bisa dapat 10 persen dari jasa pengangkutan ini. Artinya labah operasinya ini nanti akan jadi sekitar 10 miliaran. Nah cuman itu baru asumsi saya, belum tentu kejadian ya. Tapi si ASA ini kalau misalnya kita lihat, labah operasi paling besar tetap datang dari penyewaan kendaraan, auto pool dan juru mudi ya, sekitar 72 miliar labah operasinya. Paling besar kedua dari penjualan kendaraan bekas. Jadi memang perusahaan ini punya satu perusahaan sendiri spesialisasi di jual kendaraan bekas. Yang cukup mengkhawatirkan dari ASA ini sekarang adalah ASA berencana untuk melakukan yang namanya right issue. Right issue ini bahasa Indonesianya peningkatan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dan perusahaan akan melakukan RUPS di 19 Agustus 2020. Dan tanggal terakhir pencatatan recording date ya, buat pemegang saham dalam daftar pemegang saham perseroan yang berhak hadir dalam RUPS itu 27 Juli 2020. Jadi hari Senin 27 Juli 2020 itu waktu terakhir orang beli saham si ASA ini supaya bisa ikut RUPS. Nah kalau misalnya kita nggak ikut mengambil hak right issue ini, kita bisa terdilusi sebesar 25%. Ya ini disini dicantumkan. Pemegang saham perseroan yang tidak menggunakan haknya, saya besarkan dulu. Untuk memesan obligasi konversi dan melaksanakan konversi menjadi saham baru dalam PUT 1, akan terdilusi maksimum 25%. Ya ini saya kasih simulasinya seperti ini. Misalnya kita punya 1 miliar lembar saham si ASA. Sekarang dia 3,4 miliar lembar saham, itu kita punya sekitar 29,4%. Tapi kalau misalnya dia udah right issue sebesar 1,1 miliar, ya jadi total sahamnya akan bertambah menjadi 4,5 miliar. Kalau misalnya kita tetap punya 1 miliar, persentase kepemilikan kita akan turun dari 29% menjadi 22%. Nah ini turunnya 25% ya. Jadi kalau misalnya labanya si perusahaan ini 100 miliar, Nah kita yang tadinya dapet 29,4% cuma dapet sekarang 22,2% menurun ya. Nah inilah yang namanya dilusi ya. Jadi sebenarnya right issue ini kalau buat orang yang tidak melaksanakan kewajiban atau melaksanakan haknya ya, melaksanakan hak untuk exercise, itu akan terdilusi. Bad news sih sebenarnya. Nah terus kita lihat sekarang harga sahamnya itu sempat naik ya waktu di 2019 ke area hampir 900, bahkan 800. Waktu itu rame banget di kisaran ini, bisa dilihat dari volume-nya. Tapi akhirnya mulai sepi, dan ketika mulai sepi biasa orang ya buang barangnya, ya buang sahamnya. Nah akhirnya turun, ada covid, turun sampai 200-300an. Terus sekarang udah mulai naik lagi ke angka 500an. Karena adanya, ya itu, antar aja ini ya, di jasa pengiriman barang. Orang-orang optimis perusahaan bisa mendapatkan profit lumayan dari sini. Bagaimana seperti yang kita lihat tadi, ternyata antar aja ini malah bikin perusahaan mengalami rugi ya, laba bersihnya malah turun dari 24, sekian miliar jadi 24 miliar di kuartal pertama 2020. Nah ini sedikit summary dari Adi Sarana. Kalau misalnya kita lihat valuasinya, P.E. Band-nya si Asa ini, P.E. Band itu Price to Earning Ratio ya. Price to Earning Ratio ini harga dibagi dengan Earnings-nya. Ini sebelum adanya Right Issue. Jadi dia berada di Min-nya, sekarang udah berada di dekat rata-rata P.E. Band-nya. Jadi udah cukup Fair Value ya sekarang ya. Kalau kita lihat dari P.E. Band-nya ini, nanti kalau misalnya dia turun-turun akibat dari Sentimen Negatif dari Right Issue, nah itu mungkin kita bisa pertimbangkan untuk beli lagi sahamnya. Ini kalau dari P.E. Band-nya. Kalau dari P.E. Band-nya, P.E. Band-nya, P.E. Band-nya itu Price to Book Value, jadi harga dibagi dengan Equuitas-nya. Itu juga udah mulai mendekati Min-nya atau rata-ratanya. Ya, di saran 1,72 lah sekarang. Jadi kalau menurut saya pribadi, bisnis ASA ini sangat menarik ya. Sewa-menyewa mobil buat personal dan juga buat corporate. Dan juga ke depan growth driver-nya adalah jasa pengiriman ini. Ya, ke depan mungkin banyak, akan lebih banyak lagi orang menggunakan jasa pengiriman online. Karena COVID-19 ini bener-bener menitipatkan ketidakpastian ya. Meskipun adanya vaksin, saya rasa nanti ke depannya orang akan lebih mulai terbiasa dalam menggunakan jasa online. Ya, jasa jasa jual beli online depannya. Oke, demikian dari saya tentang PT. Adi Sarana Armada. Semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa untuk di-subscribe YouTube channel saya dan juga di-like. Dan juga di-komentar ya, kalau misalnya kalian pengen panggung banyak, silahkan. Dan juga jangan lupa follow Instagram saya di Pesan Saham ya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video berikut. Terima kasih. Terima kasih. Selamat perinvestasi.